Oke, kembali lagi di R2 TV. Kali ini setelah sekian lama hiatus ya, kita kembali ke pameran untuk syuting motor-motor yang ada di pameran IMS 2022. Untuk kali ini kita ada debut Royal Enfield. Dan yang kita mau review kali ini adalah Royal Enfield tipe klasik 350. Jadi di sini dipajang ada 4 unit beda-beda warna. Ada warna hitam doff, ada warna merah, dan ada warna hijau. Kalau untuk yang hijau masih single-seater ya. Sedangkan untuk yang warna lain, 2-seater. Kita lihat dari depan, ini karena menganut model klasik. Jadi kita bisa lihat di sini lampunya masih yang model klasik ya. Ada ringkaran krom. Di sini ada lampu same. Tempat pelan nomor, di sini ada tulisan Royal Enfield. Untuk ban sendiri, ukuran ban depan ring 19. Tepatnya ukuran bannya 100 per 90 ring 19. Ram depan sudah cakram ya. Dengan menggunakan ABS dual channel, kalipernya bayi bre, bayi brembo. Di sini ada mata kucing ya. Untuk shockbreaker depan, teleskopik biasa. Di sini ada nomor rangkanya. Mesinnya sendiri 350 cc, single cylinder, masih air cool, tapi sudah fuel injection dengan tenaga 19 PS. Yang dibulatkan jadi 20 PS dan torsi 27 Nm. Ini mesinnya, masih kopling ya. Dan ini untuk tempat minyak remnya. Reservornya minyak rem belakang. Di sini ada tempat penyimpanan atau mungkin akis. Cuma kadang harganya bisa dibuka ya. Warnanya sendiri untuk yang ini, warna hitam dok dengan striping merah. Di sini ada kill switch, sekaligus stutter. Di sini ada hazard. Spion besar model bulat. Dan di sini ada speedometer yang menggunakan mile per hour dan juga kilometer. Di sini tempat kunci dan di sini ada MID display, tapi kadang ada kunci kita nggak bisa nyalain. Di sini ada saklar lampu, baik untuk lampu pas beam. Lampu kecil dan lampu utama, tapi tidak bisa dimatikan ya. Di bawah ada lampu sen, serta klakson, dan ini handle kopling yang bisa disetel. Seperti yang tadi ya, 2 tweeter. Tapi untuk joknya sendiri ada bisa pilih warna ya. Karena ini hitam, dan yang dipajang juga ada yang coklat. Dengan warna hijau untuk motornya. Suspensi belakang masih shockbreaker biasa ya. Dengan kaliper rem, catram, single piston, tapi sudah ABS. Karena dual channel, ban belakang sendiri lebih kecil, ring 18. Model lampu belakangnya ya. Bulat, dan juga lampu saya ini yang bulat. Dan dudukkan plat nomor di bagian bawah. Di velek sendiri warna hitam dan ada lis merah. Model kenal pot sendiri, model klasik ya. Dan ada 2 pilihan. Warna black dog begini, atau warna chrome. Ini juga bagian belakangnya chrome ya. Di belakang ada grab handle. Ini ada besi-besi rangka. Ini bannya, serta menggunakan rantai biasa ya. Di sini juga bisa dibuka. Jadi salah satu pasti buat aki, yang satu lagi buat penyimpanan ya. Mesinnya tadi 350 cc. Yang ini finishingnya black dog. Yang satu lagi, polysilver ya. Dengan kenal pot yang juga sama polis, dan juga tanky Royal Enfield yang polis. Jadi di sini ada empat yang dipajang, semuanya sama. Klasik 350. Dan ini yang spesial sendiri ya, warna hijau. Tapi single sitter ya. Jadi di belakang tidak ada jok lagi. Tapi sisanya sama saja. Bedanya di finishing cat. Yang warnanya seperti British Racing Green ya. Dan juga finishing lain yang polis chrome. Jadi untuk Royal Enfield ini, tipe klasik 350. Harganya dimulai dari 107 juta sampai 110 juta. Tergantung tipe yang dipilih. Seperti ini, warna cat ini lebih mahal ya. Karena warna doff jadi 110. Tinggal dikontak aja di Royal Enfield terdekat di kota kalian. Sekian review saya mengenai motor Royal Enfield di boot IMS 2022. Setelah sekian lama, tidak ada review R2 TV ya. Karena kesibukan kerja. Juga handphone saya hilang. Jadi baru sekarang bisa lanjut. Tapi itu pun gak akan bisa. Seperti dulu yang tiap hari upload. Karena kesibukan kerja setiap hari ya. Jadi mohon maaf penonton-penonton, subscriber. Agak terlantar ya kasarnya. Oke sekian dulu dari kami di R2 TV. Untuk review Royal Enfield klasik tipe 350. Terima kasih sudah menonton.